Hilangkan was-was-was-was setan di dalam hati kita Kalau misalnya kita takut menikah karena khawatir setelah menikah jadi fakir Cukuplah janji Allah itu sebagai penenang hati kita Dalam surat An-Nur ayat 32 Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian Demikian juga orang-orang yang salih Dari para hamba-hamba sahaya kalian Baik yang laki-laki maupun perempuan Apabila mereka fakir belum menikah Maka Allah akan memperkaya mereka Dengan keutamaan yang Allah berikan Yang telah Allah simpan untuk orang-orang yang menikah Bukankah dalam surat Al-Baqarah Allah telah menjelaskan Setan senantiasa menakuti manusia dengan kefakiran Maka itu perlu dilawan Was-was setan itu harus dilawan Kalau memang di sini memang ada Di antara mas-mas dan mbak-mbak yang sudah saatnya menikah Tapi belum bisa menikah selalu ada hambatan Sudah pernah khitbah lepas lagi Sudah pernah ta'aruf hilang lagi Karena berbagai alasan yang tidak masuk akal Maka Bismillah Niatkan mulai malam ini aku niat menikah Karena Allah semata-mata Untuk menjaga pandanganku Dan menjaga kehormatanku Maka insya Allah pasti akan Allah tolong Orang yang hendak menikah Karena Allah dan dia niatkan Untuk menjaga kehormatannya Menjaga kemaluan serta pandangannya Maka itu adalah termasuk golongan Yang gak akan pernah Allah tidak perhatikan Pasti diperhatikan sama Allah Dan langsung Allah ijabahi Allah bantu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.